Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman dari Hipunan Mahasiswa Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta. Silahkan teman-teman dari UPN siapa yang ingin menanyakan ke para narasumber ataupun protes juga boleh, curhat juga boleh. Kenapa sih calonnya cuma itu-itu aja kayak partai-partai ini gak bisa memunculkan calon lain? Silahkan. Siapa dulu? Siapa? Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Sara Fira Nasra dari Himpunan Mahasiswa... Sara Fira Nasra. Dari Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional di UPN Veteran Jakarta dengan jemputan saya sebagai bendara. Jadi sebelumnya disini kan seperti yang kita ketahui bahwa Pak Anies ini memang unggul dari latar belakang dan sejarahnya. Dan sebelumnya juga PKS sendiri langsung mencalonkan pasangan gubernur-wakil gubernurnya yaitu Pak Anies dan Pak Sohibul. Jadi ini apakah langkah dari PKS sendiri untuk mengunci dan mengamankan Pak Anies sebagai calon yang dicalonkan dari partai PKS sendiri. Dan juga seperti yang bisa kita lihat sendiri dari partai-partai ini pun masih mendiskusikan nama-nama dari internal yang akan dicalonkan. Dan juga tadi disinggung bahwa ada kemungkinan juga kalau calon wakil gubernurnya bisa saja berubah mungkin dari partai Garindra ataupun dari partai PKB sendiri. Jadi bagaimana tanggapan dari PKS sendiri atau apakah memang rela untuk mengganti atau merubah calon gubernur dari partai PKS sendiri. Jadi dikarenakan juga tadi untuk menjaga komunikasi dan juga menghindari deadlock ini. Rela gak PKS gitu ya? Oke satu lagi. Terima kasih. Anggel rela ini. Oke selamat malam bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mungkin ini sebelumnya perkenalkan nama saya Yudis dari External Affairs Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta. Jadi ya kita melihatlah bahwa dinamika di Pilkada DKI Jakarta ini bahwa nama-nama besar seperti misalnya ada Ridwan Kamil, kemudian ada Mas Anies seperti itu. Dan kita melihat juga bahwa diskusi tadi juga menjelaskan bahwa ada terlihat ada dinamika deadlock yang tercipta diantara mungkin seperti internal dari koalisi perubahan sendiri. Kemudian bagaimana misalnya dari Garindra sendiri belum menentukan calon dari gubernurnya. Nah mungkin ini lebih dispesifikan kepada Mas Agung sebagai pengamat dari Trias Politica sendiri. Bagaimana Mas Agung melihat dari dinamika ini sendiri? Apakah dari poros alternatif ini semakin menguat seperti itu? Kemungkinan bagaimana juga dari calon-calon yang mungkin timbul lah dari poros alternatif ini? Nama-nama alternatif gitu ya? Oke. Seperti itu. Terima kasih. Saya mau ke Kang Pimpin dulu. Kang Pimpin rela gak itu tadi pertanyaannya salah satu mahasiswi Sarah itu dari UPN Veteran? Rela gak PKS kalau nanti calon-gupnya diganti? Ya selama kita fair ya dalam sejak berpikir itu harus fair. Bahwa jangan sampai ada upaya untuk membuat framing bahwa seakan-akan Pak Anies itu milik PKS. Bukan, Pak Anies itu milik semuanya. Dan Pak Anies juga bukan kader PKS. Jadi itu yang ingin kita tempatkan gitu. Dan makanya kita usulkan ketika kita jadi pemenang pemilu di Jakarta, kami punya Pak Sohibul Iman yang punya kriteria memenuhi untuk Pak Anies. Dan ini apakah akan dikomunikasi? Itu komunikasi. Sama Pak Surya Pahlaw sudah. Kemudian kita sudah minta jadwal Gus Imin ya ke Sekjen ya. Saya sebelum menyampaikan itu, saya sempat berkomunikasi juga dengan Sekjen, PKB. Komunikasi tetap dijalankan. Nanti PDIP juga demikian. Jadi ini sebuah proses bagi kami. Kami tidak menghendaki rakyat Jakarta itu seperti membeli kucing dalam karung. Kita harus perlihatkan bahwa ini siapa sih Pak Sohibul Iman ini? Siapa sih Pak Anies ini cocok gak sih? Tetapi gak adil kalau misalnya ada pengamat atau siapapun sudah mendeskreditkan bahwa oh ini gak cocok, ini petanya seperti ini dan sebagainya gitu. Jadi kami ingin dibuka ruang agar semua itu fair. Dalam mulai berpikir kita itu fair. Bahwa oh ini potensi menang gak? Ya nanti kita lihat di survei, kami ini partai yang rasionalis, partai kader yang rasionalis. Ketika nanti dari surveinya, oh ternyata tidak menaikkan suara, misalnya tidak berpotensi menang. Kita juga akan mengkaji ulang. Tetapi ketika kita mengusulkan nama ini dari DPP PKS, ya ini yang akan kita usahakan. Kader PKS akan door to door ke rumah-rumah untuk mesosialisasikan. Bahwa ini pasangan, ini programnya yang akan diperjuangkan ke depan. Saya mau ke Mas Ibi. Mas Ibi, Anda sepakat gak dengan tadi analisisnya Mas Agung ya? Bahwa memang Mas Anies kalau memang mau maju di Pilkada Jakarta itu harus memperluas ceruk pemilihnya. Jadi gak bisa kalau misalnya Mas Anies kan sudah sangat identik dengan PKS. Kalau berpasangan dengan PKS lagi, nanti ceruk pemilihnya ya segitu-segitu aja. Jadi untuk mendapatkan ketebalan pemenangan itu harus diperluas ceruk pemilihnya. Memilih calon wakil gubernur dari tempat lain, dari partai lain. Enggak juga ya. Apa yang dikatakan Mas Agung itu menurut pendapat saya pribadi ya gak relevan. Karena PKS walaupun nanti-nanti ada dukungan misalnya contoh dari partai Nasdem itu kan sebenarnya juga sudah memperkaya daripada pemilih Pak Anies. Jadi identik daripada calon wakil gubernur itu memperluas ceruk Pak Anies memang dibutuhkan. Tapi apakah misalnya kalau misalnya pasangan itu terjadi, Pak Anies dengan Pak Soebil itu ceruknya disitu aja? Enggak juga. Karena yang saya pahamin seorang Anies Basoedan bukan orang yang segmented ya. Dia orang yang sangat amat moderat dan sangat amat luas cakupan ceruknya. Apalagi dengan banyaknya program-program waktu ketika Pilpres kemarin ya. Jadi sentimen-sentimen bahwa Pak Anies itu adalah konservatif, jadi direktif politik identitas. Dengan program-program Pilpres kemarin dengan desak Anies segala macam itu menunjukkan frame baru terhadap seorang Anies Basoedan. New Anies. Dia tuh berbeda dengan pemikiran 2017 yang lalu. Kalau dikatakan nanti peran dari Pak Soebil itu dari mana? Mungkin dari rangka kerja program-program atau di shadow-nya seorang Pak Anies. Tapi pasti yang di depan adalah seorang Anies Basoedan. Kalau Mbak Lulu melihatnya apakah memang harus diperluas ceruknya atau sepakat tadi dengan Mas Bibi bahwa kalau misalnya dengan PKS ya sebenarnya brandnya Mas Anies itu sudah berubah begitu ya. Jadi kalaupun dengan PKS ya gak akan sama ceruknya. Ya ceruknya itu juga bisa dilihat dari partai-partai yang pengusung ya. Kalau misalnya diusung PKS sendiri satu memang sudah jelas gak memenuhi tiketnya. Kalau kemudian PKS hanya satu tambah lagi misalnya itu juga tidak akan memperluas ceruk. Jadi ceruknya itu juga ditentukan oleh seberapa besar sebenarnya partai-partai yang akan mengusung Mas Anies. Nah kalau misalnya ditambah ini saya memang kenapa kasih manasin PDIP? Karena memang Mas Anies pernah head to head dengan PDIP. Dan itu benar-benar pernah menimbulkan satu ketegangan dan polarisasi di Pekada Jakarta pada waktu itu gitu. Nah ketika kemudian dua kutub ini justru sekarang menunjukkan komunikasi yang sangat baik. Dan kemudian saling menghargai satu sama lain. Dan Mbak Puan juga memberikan sinyal ya. Ada interest maksudnya partai PDIP dan Ibu Mega juga tidak menolak misalnya ketika nama itu disuguhkan. Nah saya kira ini adalah penanda yang baik bagaimana sebuah dinamika politik di Jakarta itu akan memiliki warna yang berbeda. Itu aja menurut saya itu sudah satu perkembangan yang luar biasa gitu. Nah kalau kemudian ini justru semakin terwadahin komunikasi antar pimpinan partai politik termasuk Mas Anies sendiri ya dengan para pimpinan partai politik. Dan antar pimpinan partai politik yang mendiskusikan tentang masa depan Jakarta itu sudah otomatis gak perlu lagi. Kemudian Mas Anies dikerangkeng seolah kemudian dia memang menjadi representing seperti Islam yang mana. Atau kemudian partai Islam misalnya seperti BKS itu memang juga gak fair juga untuk Mas Anies. Karena itu juga menjadi beban terus-menerus yang kemudian dibawa Mas Anies seolah-olah kemudian ia merepresentasikan satu kelompok tertentu padahal enggak. Nah saya kira ini adalah momentum yang masih cukup ya dalam waktu satu bulan untuk semua memberi kesempatan lah. Sekali lagi untuk adjust satu sama lain. Satu bulan saya kira enough lah untuk saling-saling memberikan kesempatan. Termasuk juga bagi kami yang pertama kali mendeklarasikan Mas Anies ya sebelum PKS. Kemudian kita juga seperti yang saya tahu sih pimpinan-pimpinan itu juga ketemu dengan caranya masing-masing lah. Karena kan bukan cuma DKI, DKI satu hal tapi kan kemudian ada kepentingan lain di PLKB yang lain. Oh jadi bisa di barter mungkin atau di bundling ya kalau PKB maunya bundling ya antara Pilgup DKI dengan Pilgup Jawa Timur. Kabarnya begitu di bundling. Jadi PDIP akan didukung oleh PKB kalau misalnya membentuk poros. Calgupnya dari PDIP tapi untuk di Jawa Timur PDIP dukung calonnya PKB. Yang kami dengar ada bundling kayak gitu ya. Ya pokoknya kerjasama itu sepanjang masih bisa dilanjutkan bukan hanya di Jakarta tentu itu juga dilakukan. Dan itu mengapa tidak gitu. Kalau misalnya teman-teman di KIM itu bahkan sudah sangat terbuka ya. Mereka membuat agenda untuk memenangkan misalnya Pilgup DKI ada di banyak daerah dengan poros KIM. Nah saya kira ini koalisi perubahan ditambah PDIP menjadi koalisi perubahan revolusioner. Yang mau berubah siapa ini? Udah selesai Pilpresnya? Bukan ini kan KIM juga tidak selesai kan? Oke. Jadi sama aja lah. It's okay. Just a name. Oke it's just a name. Oke saya mau ke Bang Habib-Bang Habib. Jadi nanti di Koalisi Indonesia Maju untuk Pilkada Jakarta strateginya bagaimana ke depan langkahnya? Ya kita sambil terus ya. Kita menyerap aspirasi dari masyarakat terus juga berkomunikasi antar partai, antar tokoh-tokoh. Yang jelas kan harus ketemu dulu calon dari partai yang ada di KIM ini. Baru kita berhitung nanti bagaimana strategi kita bisa memenangkan di Jakarta ini. Selain Rituan Kamil siapa sih namanya yang digadang-gadang? Katanya ada kejutan. Kejutannya itu apa? Ya itu dia kalau kejutan disampaikan sekarang bukan kejutan lagi. Kejutannya ini apakah kemudian memang tokoh parpol atau dari non-parpol atau gimana? Ya apapun yang jelas kejutan ya. Kalau kejutan di spill-spill. Kejutannya termasuk cawagupnya mungkin... Pasti gak terkejut lagi nantinya. Cawagupnya mungkin juga bisa ditawarkan mas Anis gitu. Itu salah satu bentuk kejutan gak? Ya kita lihat nanti. Oke kita lihat nanti. Berarti gak tertutup pintunya. Saya mau ke mas Agung. Mas Agung saya ingin tanya. Poros alternatif ini apakah upaya dari PKB untuk menekan PKS supaya jangan terlalu ngotot gitu ya. Menyorongkan Sohibul Iman sebagai cawagup. Atau memang ini upaya PKB bandling aja dengan PD Perjuangan. Seperti yang tadi dibilang sama Mbak Lulu ya. Ada di kerjasama ini jangan berlaku hanya di Jakarta aja tapi di daerah-daerah. Jadi PKB ingin mencontek gayanya koalisi Indonesia maju gitu. Bisa tapi memang tiap daerah itu kan punya kearifan politik sendiri. Jadi kalau misalnya dipaksa akan ada kontraksi-kontraksi politik seperti halnya di Jakarta sekarang. Jadi kalau tadi ditanya apakah poros alternatif memungkinkan terjadi. Saya kira sangat mungkin. Ketika memang di satu kutub resistensinya tinggi. Akhirnya mengungkap konflik. Akhirnya mau gak mau timbul kutub baru gitu. Poros baru yang sedikit banyak ini bagus buat publik. Sehingga menu prasmanan demokrasinya makin banyak pilihan. Tapi bagi petahana seperti Mas Anies itu diuntungkan. Semakin banyak calon yang dihadapi, ruang menangnya semakin besar. Jadi semakin banyak calon yang didorong. Ya semakin bagus buat Mas Anies. Semakin bagus. Kalau saya sebagai konsultan ya. Kalau head to head justru agak berat. Bahaya. Justru polarisasi makin kencang. Politik tingkat tinggi terjadi. Bisa jadi efek-efek yang lain. Setelah Jokowi efek, 2-1-2 efek. Gak tau. Setelah efek muncul lagi gak. Atau efek yang lain mungkin. Jadi di titik ini Mas Anies diuntungkan. Kalau banyak calon. Diuntungkan banyak calon. Tapi lebih diuntungkan lagi kalau dapet cawagupnya dari Gerindra gitu. Lebih mulus gitu Anda mau bilang. Karena gak head to head dengan rezim. Ya sedikit banyak diamankan. Oh sedikit banyak diamankan. Atau tidak digangguin? Atau tidak digangguin? Diamankan tadi. Oh diamankan. Oke tapi Pak Prabowo kan beda ya. Enggak Pak Prabowo. Ya Pak Habib ya. Ya maksudnya. Gak akan melakukan cawe-cawe. Gak akan melakukan gangguan. Yang melakukan cawe-cawe sih apa? Ya kan banyak itu publik yang menilai. Oh gak ada publik menilai gak ada cawe-cawe kok. Jadi? Ya Pak Prabowo jelas gak pernah cawe-cawe. Nah maksudnya itu. Bagus. Yaudah. Setelah ini kita akan kembali. Usai jenayah. Jangan kemarah-marah bersama kami di Political Show. Jangan kemarah-marah bersama kami di video selanjutnya.